Pembesar para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Kian Gencar menggelar safari politik. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengadari pelantikan istrinya, Atalia Praratia menjadi anggota DPR RI. Pramono Anung belusukan ke pesanggerahan, sementara Kun Wardana menggelar acara diskusi. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengadari pelantikan anggota DPR RI terpilih dari Partai Golkar yang juga istrinya sendiri, yakni Atalia Praratia. Ridwan Kamil mendampingi Atalia dalam acara pelantikan di gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta. Istri Ridwan Kamil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, tepatnya Bandung dan Cimahi. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung belusukan ke RW 03, pesanggerahan Jakarta Selatan. Dalam giat tersebut, Pramono mendengarkan keluhan warga dari permasalahan KJP, kartu sehat, hingga permasalahan lansia. Pramono menawarkan program-program sebelumnya yakni kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, kartu lansia yang tetap dipertahankan jika dirinya terpilih. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Raden Kun Wardana menggelar diskusi membahas program internet gratis bagi setiap rumah di Jakarta. Kun Wardana menegaskan bahwa infrastruktur di Jakarta sudah siap untuk pelaksanaan internet gratis. Kun juga berkomitmen segera mewujudkan internet gratis jika terpilih dalam pilkada 2024. Tim TV One mengabarkan. 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 Tim TV One mengabarkan.